assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys ketemu lagi dengan saya di channel Arazak channel yang selalu ada untuk menghibur Anda dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih karena sudah mengklik video ini para pecinta Bollywood pasti sudah tidak asing lagi kan dengan nama seharukan dan kajol tiap chemistry mereka sudah tidak perlu dipertanyakan lagi bukan ya tentu saja selama ini mereka dikenal sebagai pasangan yang paling serasi dan cocok di kanca perpilman Bollywood seakan menjadi bukti nyata jika mereka memiliki chemistry yang memikat ketika mereka dipasangkan dalam sebuah film Gilwale salah satu bukti akan menjadi tema dalam video ini untuk menemani waktu santai Anda karya yang dirilis pada tahun 2015 dan diperankan oleh sederet aktor dan aktris papan atas seperti tentu saja King of Bollywood seharukan sebagai Rats atau Kali kajol sebagai Mira parun dawan sebagai peer pt-sanon sebagai isita poman irani sebagai King Jonny liver sebagai manibai parun sarma sebagai sidhu kabir bedi sebagai dev malik sanjay misra sebagai Oscar by Oke guys tidak aku tunggu lama lagi Anda untuk menyaksikan kehebatan King kawan dalam film ini dan sebelum Anda menyaksikan video selengkapnya sudi kiranya untuk like and subscribe channel ini untuk menjadi channel yang terdepan Oke guys langsung saja simak video selengkapnya cd. kisah ini dimulai dengan seorang pria yang terbangun dari mimpi buruknya dan berjalan dengan gagahnya keluar rumah dengan memegang brewoknya tapi ini bukan iklan wok doyok melainkan tidak lain tidak bukan dia adalah seharukan sebagai Rats di bengkelnya yang bersih dia disapa oleh karyawannya Rats bertanya di mana adiknya karyawannya menjawab dia membawa mobil Jerry untuk diuji di luar Rats menghampiri dua temannya yang lagi santai mengopi yaitu Sakti dan Anwar karena Sakti melihat wajah Rats yang agak cemas Sakti bertanya ada apa Rats tak apa-apa kata Rats Sakti pun menyinggung ini sudah 15 tahun berlalu sejak insiden itu tiba-tiba terdengar teriakan ternyata ada seorang yang dipukuli sentak Rats dan teman-temannya menghampiri dan bertanya apa yang terjadi salah seorang menjawab dia mencuri ponsel Pak Ameda lalu mau kabur lalu mencuri itu yang bernama Manny menceritakan bahwa dia mencuri demi adiknya yang sakit Rats berkata kamu tidak harus mencuri kamu harus bekerja lalu Manny menjawab saya tidak berpendidikan dan tidak punya keahlian bagaimana saya bisa bekerja dan Manny pun menangis sambil menjelaskan keadaannya Rats pun merasa simpatik dan mengambil dompet Sakti dan memberikan uang yang ada di dalam dompet itu kepada Manny beralisin kita diperlihatkan seorang pria mengendarai mobil dengan gaya drive-nya yang mumpuni dia adalah Fir adiknya Rats dengan temannya bernama Sidhu Sidhu ketakutan dan menyarankan untuk Fir berhati-hati karena kalau terjadi apa-apa dengan mobil ini maka kita akan dibunuh oleh Rats dan Sakti Fir berkata jangan khawatir boys duduk manis saja dan nikmati perjalanan di persimpangan jalan mereka melihat seorang gadis yang menawan dengan rambut yang terurai indah dengan tiupan angin yang menyapu rambutnya itu yang menambah keindahannya ditambah selet yang slow Fir ingin memberi tumpangan kepada gadis itu tapi dilarang oleh Sidhu Gadis itu menyebabkan masalah kata Sidhu dan Sidhu mengancam akan menelpon Rats Fir mengajak Sidhu pipis dengan akal bulusnya Fir meninggalkan Sidhu saat pipis dan menjemput gadis impiannya mereka berkenalan gadis itu bernama Isita dan skoternya mogok dan Fir pun memberi tumpangannya karena macet Fir lewat jalan tikus yang tidak ada tikusnya melainkan pasar yang padat karena Fir mengebut Fir menabrak balon yang menyebabkan lampu mobil itu pecah Fir pun takut akan kena marah oleh Rats kakaknya Fir menjelaskan kepada kakaknya bahwa dia menyelamatkan seorang gadis malang yang perlu tumpangan karena Rats sangat sangat mencintai adiknya Rats tidak marah dan meninggalkan Fir berharisin Isita mengantar skoternya yang mogok itu untuk diperbaiki di bengkel Fir Fir dengan otaknya yang licik mengatakan bahwa motornya rusak parah dan dia meminta alamat Isita disini Fir curhat kepada Isita bahwa dia dihukum kakaknya karena dirinya dia harus memperbaiki mobil yang rusak itu Isita pun merasa bersalah keesokan harinya Fir kaget karena disiram oleh Rats dan terbangun dari mimpi indahnya berdansa dengan Isita dan mereka menemukan pencurian lagi musik sistem hilang hilang saat Fir tertidur di lain tempat Sidu membawa musik sistem untuk dijual ke Oscar dia sangat bangga dengan bakatnya mencuri untuk menyenangkan kekasihnya bernama Jenny yang lagi ulang tahun Fir dan teman-temannya tampak mengajak Isita ke acara ulang tahun di acara tersebut ada anak buah dari King yang memaksa untuk menjual narkoba dan merusak ponsel Isita dan Fir pun menghajar mereka dan saat Fir sedang pulang sendirian Fir pun dihajar oleh banyak orang dan Rats yang mengetahui adiknya dihajar merasa geram dan hatinya merasa terbakar ingin membalas dendam Rats dengan gayanya mendatangi markas King dan menghajar mereka dan membakar narkobanya King dan disaat mereka mau pergi Rats meninggalkan dengan mengatakan yang melakukan ini adalah kali dan King pun ingin bertanya siapa itu kali dan King pun ingin mencari kali dan King pun sampai di tempat Rats King tidak tahu bahwa Rats itu adalah kali Rats pun meminta maaf King bertanya apakah kau takut senjata Rats pun tertawa dan mengatakan bahwa senjata dulunya adalah mainan mereka akhirnya kita dibawa flashback 15 tahun yang lalu di Bulgaria dan saat Rats menjadi gangster dia bernama kali pada saat melakukan kejar-mengejar dengan mobil tak sengaja kali menyerempet seorang gadis dari situ bernama Mira kali pun meminta maaf dan merasa bersalah telah menyerempet Mira keesokan harinya mereka bertemu kembali dan kali menceritakan bahwa dirinya adalah seorang gangster dari India dan laki-laki ini adalah ayahnya kali tapi sebenarnya dia adalah ayah angkatnya kali tidak tahu bahwa kakaknya itu bukan kakak kandungnya tidak lama kemudian ada beberapa orang hendak mengganggu Mira dan kali pun menunjukkan senjatanya yang membuat orang itu ciu dan langsung pergi di malam harinya kali dan Mira melakukan kencan yang romantis yang membuat penonton sangat iri melihatnya apalagi si jomblo setelah kencan selesai Mira mengajak kali bertemu besok karena Mira ulang tahun tapi kali tidak bisa karena besok ada barang yang harus ia antar ke Romania tapi Mira mendesak untuk bertemu dan kali berkata dia akan mengusahakannya dan keesokan harinya saat kali mengantar barang dengan para judannya mereka dihadang oleh mobil lain dan dan terjadilah baku tembak disitu dan hasilnya kali tumbang dan disini yang mengejutkan oleh kali adalah Mira yang keluar dari mobil musuhnya ternyata Mira lah yang menjadi dalang semua ini Mira adalah anaknya Malik musuh besar dari ayahnya kali ternyata Mira sengaja mendekati kali untuk mendapatkan informasi pengiriman emas disana kali terkejut dan sangat terpukul akhirnya mas emas itu dibawa oleh Mira setelah itu kali ingin bertemu dengan Mira terakhir kalinya kali mengejar Mira dengan mobil sport yang keren dan dan Mira pun hampir terjatuh ke jurang tapi untung diraih tangannya oleh kali dan kali berkata aku mencintaimu dengan tulus dan jangan tunjukkan lagi mukamu dihadapanku atau aku akan membunuhmu setelah kejadian itu Mira merasa menyesal dan selalu kepikiran tentang kali dan Mira pun menemui kali dan dan mengatakan bahwa dia juga mencintainya tetapi kali mengusirinya karena kali masih kecewa atas pengkhianatan Mira akan tetapi Mira tetap menunggu di luar rumah kali kali yang melihat Mira ke hujan di luar langsung membawakan payung dan ingin mendengar alasan Mira dan setelah itu mereka madu kasih itulah tadi kisah masa lalu ras dan kita kembali ke masa sekarang dengan Fir terbangun karena digoyur air lagi ternyata pencurian lagi dan Mani memberitahu dia bahwa di tempat Oscar biasa barang-barang curian itu dijual Fir dan Mani langsung ke sana dan melihat-lihat barang curian dan tidak lama kemudian Fir melihat pencuri itu dan ternyata pencuri itu adalah sahabatnya sendiri yaitu Sidhu Fir langsung mengejarnya dan menghajar Sidhu setelah itu Sidhu bercerita bahwa dia perlu uang untuk kekasihnya Jenny dan Fir pun kasihan kepadanya beralisin Ishita berkata kepada Raz bahwa dia dan Fir sudah berpacaran mendengar hal itu Raz ingin menemui keluarganya Ishita untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini dan sangat mengejutkan ternyata kakaknya Ishita adalah Mira ini pertemuan mereka kembali setelah 15 tahun terpisah tetapi Mira mengusir kali apa yang terjadi dengan mereka kenapa Mira mengusir kali kita akan flashback ke 15 tahun yang lalu lagi guys dimana Mira mengatakan kepada ayahnya bahwa dia pacaran dengan kali dan kali ingin bertemu agar bisa menyelesaikan masalah mereka tetapi ayahnya Mira licik dan menyerang kali dan ayahnya dan terjadi adalah baku tembak salah satu tangan kanannya ayahnya Mira menelepon Mira dan memfitnah kali bahwa kali yang berkhianat dan menyerang ayahnya sesampainya Mira di sana Mira melihat kali memegang senjata yang mengarah ke arahnya Mira yang tertembak disinilah ternyata salah paham itu terjadi dan Mira pun menembak kali dan Mira pun diajak oleh tangan kanan ayahnya ke suatu tempat untuk memulai hidup baru begitu juga dengan kali yang memulai hidupnya dengan adiknya di suatu tempat itulah kisah Mira dan kali 15 tahun yang lalu kita kembali ke masa sekarang pir yang penasaran tampak mencari tahu masa lalunya ras di lain scene Mani berada di depan gereja dan melihat mobilnya King dan dan dia melihat kuncinya berada di sana akhirnya dia mencurinya kemudian Mani membawanya ke bengkel Fir Fir terus berpikir agar bagaimana caranya menyatukan ras dan Mira ir dengan rencana selanjutnya mensaput asem mobil Mira dan kali yang melihat mobil Mira mogok langsung membantunya dan memperbaiki mobil Mira di tengah hujan yang deras tapi Mira dengan muka yang datar saja meninggalkan ras setelah mobilnya di perbaikiran di lain scene Fir Mani sidu menemukan narkoba di mobilnya King dan membakarnya kemudian Fir mengajak ras ke gereja dan Isita pun mengajak Mira ke gereja agar mereka berdua bertemu saat mereka mau ngobrol King datang dan bertanya kepada Mira Apakah kau tahu keberadaan kali tetapi Mira menutupi bahwa ras adalah kali di scene lain Mani menjual mobil King ke Oscar Oscar sangat senang karena mobil itu akan dijadikannya hadiah di pernikahan Jenny di malam hari Fir menelpon Isita dan mengundang Isita di pernikahan sidu dan Jenny Mira yang mendengar hal itu melarang Isita agar tidak berhubungan lagi dengan Pir melihat Isita murung Mira merasa kasihan dan menyuluh Isita membawa Pir untuk menemuinya besok dan Isita langsung senang Mira menyetujui hubungan mereka tapi dengan satu syarat agar setelah mereka menikah Pir menjauhi kakaknya tapi Pir tidak mau karena Pir sangat menyayangi kakaknya dan Mira mengungkapkan bahwa Rats bukan kakak kandungnya Pir terkejut dan langsung menemui Rats untuk mengetahui kebenarannya dan Rats berkata walaupun kamu bukan saudara kandungku aku tetap menyayangimu lebih dari apapun karena Rats sangat marah kepada Mira sebab Mira memberitahu bahwa dia bukan saudara kandungnya Pir dan menyuruh Pir menjauhi kakaknya maka Rats langsung melabrak Mira dan Rats pun menyuruh Mira menembak dirinya agar bisa mati agar membuktikan bahwa dia bukan pembunuh ayahnya Mira tapi Mira tidak sanggup menembaknya di suatu hari pengawal ayahnya menceritakan kepada Mira kejadian sebenarnya dan Mira setelah keesokan harinya ke rumah Rats dan merestui hubungan Pir dan Isita disinilah hubungan Rats dan Mira mulai membaik kembali di saat pernikahan Sidhu dan Jenny King melihat mobilnya di sana dan memanggil semua orang di sana selama mengetahui bahwa narkobanya dibakar oleh Pir King langsung menyuruh anak buahnya menghajar Pir saat itulah Mira memanggil Kali dan Kali pun datang untuk menghajar mereka dan Pir tergejut bahwa kakaknya sangat keren untuk berkelahi dan disaat King ingin menembak Kali disitu Mira melindunginya sontak Mira pun tertembak dan kemudian King dipukuli oleh orang yang berada disitu dan cerita selesai itulah kisah cinta yang dibukuli dengan pengkhianatan dan intrik dan akhir kata saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati